Hai kembali lagi ke Breaking News VD TV Open Turnamen Piala Bebati Blitar Cup telah resmi dibuka turnamen yang diikuti 24 peserta dari dalam maupun luar kota dan kabupaten Blitar ini dimulai pada hari Kamis 21 Juli 2022 di laga pembukaan mempertemukan dua tim bersaudara dari Kabupaten Blitar yaitu Bimaputra Jatinom 08 dan Arpos FC Klossorjo Kabupaten Blitar pertandingan berjalan sengit kedua kesebelasan saling adu strategi dan mencari kesempatan untuk mencetak gol namun demikian Arpos FC berhasil membobol gawang Bimaputra terlebih dahulu sehingga skor berubah menjadi 1-0 Bimaputra sempat mendapatkan kesempatan melalui titik penalti namun tendangan Panji gagal dimanfaatkan dengan baik dan di blok oleh keeper yoga dari Arpos FC Arpos FC kembali menambah pundi-pundi gol setelah Sundulan Nihal gagal di blok oleh keeper Dui dari Bimaputra Jatinom sehingga skor berubah menjadi 2-0 Bimaputra berhasil memperkecil ketertinggalan setelah bola liar di depan gawang Arpos dimanfaatkan dengan baik oleh Renata Rehan sehingga skor berubah menjadi 21 untuk Arpos FC sampai peluit akhir babak pertama dibunyikan di babak kedua Bimaputra Jatinom kembali mendapatkan kesempatan melalui tendangan dari titik penalti setelah pemain belakang Arpos FC melakukan pelanggaran handsball tak mau gagal yang kedua kalinya kini gelandang enerjik Siddiq Wahyuda yang melakukan eksekusi tendangan penalti dengan sentuhan dingin kaki Siddiq Wahyuda bola pun dengan mudah diresatkan ke gawang Arpos FC yang dijaga oleh yoga dan merubah skor 2-0 hingga peluit akhir berbunyi karena satu grup terdiri dari tiga tim maka adu penalti harus dilakukan untuk menentukan pemenang benar-benar kata kata-kata berguna melakukan peluang yang kedua-kata yakin Hai masuk hai 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 Jangan tepaskan semangat, masih ada satu pertandingan Sama-sama masih bisa mempunyai peluang yang sama Dari Blitar, reporter VDTV melaporkan